Calon bintang dangdut Indonesia. Avan dan Purnama. Luar biasa. Jadi pengen kayak anak kecil lagi ya. Iya. Ini kakak saya mau kirim salam buat Avan. Katanya Avan nih sama papanya humble banget. Jadi terusin nak ya. Semua sifat baik kamu. Tetap karena mudah-mudahan kamu selalu sukses. Sampai nanti kamu dewasa. Amin. Oke. Avan makasih ya. Purnama juga makasih ya. Terima kasih sayang. Sukses ya. Tepuk tangan dong untuk mereka berdua dong. Bye bye. Bye bye. Dadah. Jadi pengen balik kayak anak kecil lagi gue. Iya. Maksudnya? Maksudnya pengen seumur mereka. Kalau pengen balik lagi ke anak kecil aku punya loh. Apa tuh? Punya cuplikan. Zaman-zaman masih kecil dari beberapa pengisi acara. Masa. Siapa? Kita lihat ya. Ini dia. Ada foto masalah. Oh. Ini Ayu nih. Oh. Ini lu yuk. Yuk ini lu gak apa-apa dari gue. Yuk. Gue gak nyangka Ayu. Ayu seluruh yuk alis lo yuk. Ayu. Dih gue mah dari kecil emang gitu. Ayu. Jadi gue tuh dulu ini ke fashion show. Ayu. Lu dari kecil udah pake lipstick ya yuk? Iya gue mah senang. Gue mah harus pake lipstick merah. Mau tidur juga gue pake lipstick merah. Oh ngeri ya yuk. Biar cantik. Ini Ayu yang mana kiri ya. Ayu ini umur berapa nih yuk? Ini umur berapa ya? 5 tahun kayaknya ya. 5 tahun. Dia Bilkis ya yuk? Ini Siva. Siva yang kayak Bilkis. Siva nih. Yuk. Yuk masih kecil lu udah menor banget ya. Oh. Tahun 99. Udah dipanggung loh. Lu bisa jalan kalo fashion show tidur begitu? Dih. Ayu alisnya yuk. Lucu banget nih tahun 99 17 Mei. Dulu gigi gue emang jelek kalo sekarang kan gigi gue udah cantik. Oh. Ya bener juga ya. Kayak gigi ibunya Nia ya dulu lu ya. Maksudnya gimana ya? Hei. Hei. Vega itu kan lu punya foto-foto masa lalunya. Tapi lu pernah gak punya video masa lalu Ayu Ting Ting sebelum terkenal? Punya banget. Ada. Ini video Ayu Ting ting kalo lagi berada nih yang mana sih? Ini lagi sih Ayu. Hei gue udah cantik ya. Igun. Lu pas disini udah cantik. Lu tanya ya. Lu waktu umur-umur gue segitu lu demen kan sama gue. Lu whatsappin gue dulu kan jaman dulu. Bener. Gua saksinya. Iya kan bener. Ampe gue bingung. Lu ditenteng kemana-mana kan. Gua sampe rumah sampe gue nerima boneka gede. Maka boneka segede dia. Sumpah. Terus yang itu yuk yang gue bilang Ayu sepatunya bagus banget. Iya ini dikasih sama A Igun gitu. Hei. Iya. Di. Di. Dulu ikut fashion show di undang. Lu inget kan. Lu inget kan. Di ajak-ajak. Hei. Ampe mobilnya baret-baret masuk gang rumah gue. Dia. Hei. Nurma. Lu bener. Dari dulu udah suka. Iya ber. Gua demen. Hai. Pas pada saat disini lu udah suka sama Ayu tuh. Gua inget pertama kali demen sama dia di acara musik dia pake baju loreng. Iya bener. Pake baju loreng rambutnya coklat. Gua cari nomor teleponnya. Gua kesian banget bajunya ya Allah. Kata gue. Tapi lu apa? Tapi lu suka gak? Suka lah. Tapi lu cinta gak? Tengok dulu emang baju lorengnya kenapa? Emang kenapa? Iya gak apa-apa. Maksudnya gak penyanyi banget gitu mam. Gitu. Terus udah gitu gua pertama kali ngasih lu baju. Lu inget gak pertama kali yang mana? Pertama kali lu ngasih baju. Iya. Ada warna hitam. Yang garis yang miring. Mewah banget baju. Miring. Itu baju ampe tanah kok miring. Baju. Baju Ki. Oke oke. Kalau perempuan cantik emang dikasih baju langsung muat Ki. Gak usah langsung. Elah lu juga sering ngasih gua baju sebenernya lu demen ke nama gue kan. Elah. Elah kan lu. Lu nyuruh-nyuruh gue. Main-main sama Allah. Lu ngasih gua cincin. Elah. Eh lu bertiga ya. Lu asal tau ya. Keadaan gue disini nih. Disini. Keadaan gue nih ya. Kalau lagi break. Atau kalau lagi apa gitu lu ngomong ini orang. Iya. Ini dia berdua nih ngobrol. Oh ini kesel banget kesel banget. Kenapa? Pengen nyamperin. Pengen nyamperin gue bilang. Gue kata. Jangan Ki ini lagi lang. Gak gak gue emang dulu demen nama gue. Lu aku gak gendut. Marah-marah mulu. Eh 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 eh. Keadaan gue ini kayak gini. Gak gak. Dia dulu minta kawin. Sorry. Sorry gak ada bukti. Eh sorry gak ada bukti. Gak ada bukti. Gue telpon sama Erna ya. Lu nyuruh-nyuruh sama Erna main kelempuan. Kati suruh ngelamar gue. Jangan gila lah. Bu Oki. Sabar. Kalau tadi. Apa? Lu mau kemana pindah sih? Dia kesel. Abis lu demen sama dia. Tadu lu. Kalau ngomongin master. Ya. Master demen sama Oki. Gini gue demen sama Ayu. Tadu lu. Lihat dulu. Kalau gue gak pernah ngapur bareng dia. Lu udah pernah kemana? Tadu lu nih. Tadu lu. Tadu lu. Tadu lu. Artikel rame besok. Biar artikel besok rame. Apa? Lu liat dulu nih. Ini produser bilang. Oki pengen artikel rame. Ayu. Sorry apa? Oh udah gak perlu juri. Balik pulang deh. Nih kita liat tayangan berikut ini nih. Nih buat kalian nih. Kalau lu liat ini lu masih naktir gak? Coba liat Oki nih. Si Bongil apa si Bongil? Eh Kaleng. Lu sesing apaan situ? Apa? Gue lupa. Itu gue pake kalung lu kan. Ingat kan yang gue pake kalung lu. Kalung lu. Kalung lu. Yang ada kalung lu. Bake kalung gue enak aja lu. Kalau gue disitu kayak Fiona gue. Eh gue jaman Kaleng begitu gue main sama Agnez Mo. Main segala macem lu. Iya tapi. Dulu yang ngondeknya begitu jarang lu. Itu masuk apa? Itu masuk apa? Gua pionir lu dulu. Pionir. Tapi Ruben. Gua baru tau Ruben. Apa sih? Dari muka langsung pundak gak ada lehernya dia tadi. Ruben juga lu liat tadi keborongnya gede banget lagi. Lu nangis mulu ujung ujungnya ya? Apa? Ini sinetron yang dulunya lu nangis nangis mulu ya? Iya kalau gak salah ini gue sama lu ya. Ijah ijah gitu tadi tuh. Tadi katanya. Ijah. Ijah ijah. Lu ceritanya apaan sih tuh? Tadi sampe peluk pelukan gitu apa sih? Enggak itu eh ayu ayu. Ayu oke. Lu masih pada itu tuh. Tadi si igunya omong omong. Enggak udah buat lo agen. Ini nih bibirnya sampe kencang banget. Kirim banget gitu. Ambil aja. Berminyak banget ya. Lu ambil. Lu ambil senang-senang jepitnya. Eh tapi lu jangan justru jangan salah. Gua justru pertama kali naksir Ayu. Pas gua lagi dandan madam tuh jaman dulu tarung dangdut. Gua pas ketemu. Dia keluar dari ruang makeup. Gua keluar dari studio mau ganti baju. Terus aduh buju gue. Sementara lu pake. Gua pake baju perempuan. Gua pake baju perempuan. Gua mau begini. Aduh gak ada jalan lain kata gue. Gua sampe bingung. Aduh gak ada jalan lain kata gue. Aduh lu. Gua sangka mama Erna. Enggak panggil. Enggak panggil. Apa sih yu maksudnya yu. Gurgi. Gurgi. Enggak dong penonton tau mama Erna siapa. Mama Erna kan mah lu. Iya tapi maksudnya gimana sih ki. Maksudnya lu kan belum mata tadi kata Ayu sampe nugik banget. Cantik banget sumpah. Enggak itu dulu gue begitu. Dulu tuh gue nyanyi boneka India pake falset masih nyampe loh. Coba dong. Udah gak bisa sekarang kan udah jadi ada jakun ya. Oh dulu gak ada. vastu sekata menyarap kata Ayu dia tidak bingung Terima kasih.